Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Miss Siti berharap kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Wow, jumpa lagi dengan Miss Siti ya. Kali ini Miss Siti mau mengajarkan kalian cara bermain kartu tokoh hebat dalam Islam. Hmm, kalian dalam lesson kit kemarin sudah mendapatkan satu paket kartu tokoh hebat dalam Islam ya. Kurang lebih ada 38 kartu tokoh hebat dalam Islam. Jadi dalam kartu itu nanti ada nama tokohnya, ilmu yang dia geluti, kemudian ada reward. Reward semacam ada kepingan uang di reham atau dinar. Itu jika nanti kita ketika bermain kartu dapat menebak nama tokoh dan ilmu yang dia geluti. Nah, kenapa sih kita harus mengenal tokoh-tokoh hebat dalam Islam? Karena kita semua orang Islam. Ya, dulu kurang lebih 600 tahun yang lalu, umat Islam memberi sumbang sih yang sangat besar untuk ilmu pengetahuan di dunia ini. Bahkan 2 per 3 di dunia ini dikuasai oleh orang-orang Muslim. Karena apa orang-orang Muslim itu lebih maju dalam hal ilmu pengetahuan? Dengan didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, orang-orang Muslim berlomba-lomba mencari ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan dengan pesat. Sehingga sampai hari ini selalu dijadikan rujukan orang-orang bahkan bangsa-bangsa Eropa. Menjadikan buku-buku orang Islam rujukan dalam ilmu pengetahuan mereka. Nah, supaya kalian lebih bangga lagi menjadi orang Muslim, kalian akan mengenal tokoh-tokoh hebat dalam Islam. Nah, kita lihat dulu ya. Seperti apa kartu-kartunya? Yuk, kita lihat. Oke, ini paket permainan kartu tokoh hebat dalam Islam yang sudah dibagikan dalam tas lesson kit kalian. Di antaranya berisi 38 tokoh, ada ilmuwan dan ada jenderal-jenderal hebat yang berhasil memenangkan beberapa peperangan yang hebat juga. Kemudian selain ada tokoh-tokoh hebat ini, kalian juga mendapatkan kepingan-kepingan dirham dan dinar. Dirham itu yang silver, yang perak. Kalau yang disebut dinar itu yang gold atau yang emas. Nah, ini kepingan-kepingan dirham dan dinar fungsinya untuk reward. Jadi nanti dalam paket permainan kartu itu, Miss Siti sudah membagikan ada 20 kepingan 100 dirham, ada kurang lebih 4 kepingan 50 dinar, ada 10 kepingan 20 dinar, dan 4 kepingan 10 dinar. Nah, ini kepingan-kepingan ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti saat kalian berhasil menebak, tokoh itu bisa menggeluti di bidang ilmu apa, nanti kalian akan mendapatkan rewardnya. Ini contoh ya, ini ada tokoh Al-Jazari. Nanti kan kalian akan bermain tuh dengan partnernya, partner bermainnya ditanya tuh Al-Jazari itu tokoh dalam bidang apa? Kalau nanti partner kalian bermain kartu bisa menjawab pakar robotika, maka temanmu yang berhasil menjawab akan mendapatkan 20 dinar, sesuai dengan reward yang tercantum di kartu ini. Oke ya, nah demikian sebelum kalian bermain, kalian ada baiknya membaca sekilas kartu-kartu yang sudah Miss Siti sediakan. Kemudian setelah 38 kartu itu kalian baca, supaya kalian mengenal dulu ya tokoh-tokohnya dan ilmu yang dia geluti, kalian mencari partner ya, mencari partner di rumah. Bisa dengan ayah, bisa dengan ibu, kakak, atau adik ya. Setelah nanti kalian mendapatkan partner, barulah kalian bisa memainkan permainan kartu tokoh hebat dalam Islam ini. Jadi minimal nanti dimainkan 2 orang, maksimal 4 orang. Oke, yuk kita cari partner dulu. Nah, kalian setelah menemukan partner untuk bermain, misal dengan kakak, adik, saudara, ayah, ibu, atau siapapun yang ada di rumah, barulah kita akan memulai permainannya. Nah, kali ini Siti akan berpartner dengan, tadaaaan, siapa yang kenal. Siapa namanya Miss? Bismillah. Cantik kan, partner Miss Siti kali ini? Terima kasih. Kita langsung aja ya, kita coba bermain kartu tokoh hebat dalam Islam. Yuk. Oke, ini kartunya sudah Miss Siti kocok, kemudian nanti langsung ya, ceritanya ini Miss Siti nanti sama Miss Nina akan bermain kartu bergantian begitu. Oke, ya. Ping, tut, ping, tut, ping, tut. Oke. Nah, Miss Nina dulu. Iya, karena Miss Nina yang menang, silahkan Miss Nina. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya? Untuk Al-Hawarizmi. Oh iya, Al-Hawarizmi. Ini enggak ya? Dia tokoh apa ya Miss Siti? Al-Hawarizmi. Hmm, coba ya Miss Siti ingat-ingat. Sepertinya Miss Siti pernah dengar nama Al-Hawarizmi dalam buku, dia tokoh matematika ya? Iya, betul. Jadi kalau ini Al-Jawar ya, kalau zaman dulu ya? Iya, kalau sekarang ya. Kalau sekarang ini masih menyebutnya matematika. Oke. Kalau Miss Siti betul berarti dapat reward enggak nih Miss Nina? Iya, dapatnya 100 ya? Iya. Yay, dapat 100 apa? 100 dirham. 100 dirham. Oh, 100 dirham. Yes, Miss Siti dapet reward 100. Oke, sekarang giliran kartu untuk Miss Tina. Oke, siap. Miss Tina kali ini tokohnya Al-Kindi. Ah, Al-Kindi. Itu kokohnya Miss Nina? Oh iya. Coba. Al-Kindi itu Sandi. Tentang Sandi. Dia tuh pakannya tentang Sandi-Sandi gitu. Wow, Miss Nina fintar banget. Tau lho tokoh Islam dalam sejarah Islam tentang pakar Sandi ya. Betul. Al-Kindi itu memang pakar Sandi. Baik, karena Al-Kindi disini rewardnya 100. Maka Miss Nina dapat 100 dirham juga. Terima kasih. Lagi ya, kita coba lagi. Oke, selamat. Sekarang giliran Miss Siti ya. Iya. Nah, ini tokohnya namanya Ibnu Batutah. Ibnu Batutah. Oh. Iya, Miss Siti pernah tahu. Ibnu Batutah itu terkenal dia seorang pakar yang pertama kali membuat peta. Jadi kalau dia jago membuat peta, dia jago traveling. Traveler. Yeay. Dapet lagi. Dapet berapa Miss Nina? Dapetnya 100 lagi. Wow. Aku punya 200 dirham. Selamat. Iya. Sekarang satu lagi ya. Oke, sekarang Ibnu Holdun. Wah, ini sangat familiar loh, Ibnu Holdun. Ayo coba. Miss Nina tuh sering ya dengar nama Ibnu Holdun. Iya. Tapi lupa apa ya? Tokoh apa ya? Wah, kalau begitu Miss Nina harus sering-sering baca lagi ya. Baca buku, buku sejarah. Eh, di perpustakaan banyak ya? Ah, betul lah. Apalagi perpustakaan kita ya. Komplit banget, benar Miss Nina. Oke, baik. Miss Nina, beneran nih gak bisa Ibnu Holdun? Lupa-lupa ingat gitu loh. Ibnu Holdun tuh sering dengar tapi lupa-lupa ingat. Apa atau apa gitu. Ini rewardnya 100 loh. Beneran. Nah, coba diingat-ingat dulu. Tentang kesehatan? Bukan ya? Perat. Salah. Coba lagi. Tentang kuliah pakar. Apa ya? Matematika? Salah juga. Wah, sepertinya Miss Nina memang bener-bener lupa. Tokoh Ibnu Holdun itu. Sudah pas? Beneran nih pas. Pas aja. Oke, Ibnu Holdun itu tokoh dalam ilmu antropologi. Ilmu antropologi itu ilmu tentang sosial berpolitik ya. Jadi karena Miss Nina. Iya, sekarang ingat ya. Oke, nah karena Miss Nina tidak bisa berhasil menjawab, maka 100 dinarnya untuk Miss Siti. Oke, ada anak demikian tutorial cara memainkan kartu tokoh hebat dalam Islam. Nanti kalian bisa memainkannya minimal 2 orang atau bahkan 4 orang ya. Jadi nanti kalian sering-sering bermain supaya nanti hafal tokoh-tokoh yang ada yang disediakan oleh Miss Siti. Nah, ini Miss Siti kurang lebih menyediakan 38 tokoh. Nah, ini bisa dipakai berkali-kali. Ya, jika kalian menggunakannya dengan baik, tidak basah, tidak kotor, insya Allah tahan sampai bertahun-tahun. Iya kan Miss Nina ya? Bisa sampai kita gede lah. Oh, betul ya. Jadi harus dijaga. Oke, kali ini cukup sekian dari Miss Siti dan Miss Nina. Terima kasih Miss Nina. Sudah berbat-bat dengan Miss Siti bermain kartu. Oke, baik. Anak-anak selamat mencoba di rumah ya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan juga di rumah. Radu cuci tangan. Betul sekali. Terima kasih. Sekian dari Miss Siti dan Miss Nina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Terima kasih.